penghancuran dapur, kenapa dihancurin cantiknya jendelanya assalamualaikum teman-teman semuanya gimana pada sehatnya jumpa lagi ya sama aku hari ini tuh aku mau cepat-cepat masakan karena suami aku itu mau ngebobo ini mau ngancurin ini semua jendelanya juga mau gak ada nanti mau diganti sama glass box ya disini tuh nanti ini juga dindingnya mau seperti ini kerabiknya, ini tuh baru setengah segini kemarin waktu minggu yang itu karena minggu kemarin itu gak dikerjain karena ada mamah mertua itu ya disini terus yang ininya tuh kita mau pasang granit granit tuh disini juga ini dua itu udah apa itu udah di ini semen aja ditutupin pakai stiker yang di kompor ini juga nanti apa itu mau kita tambah di bawah kompor ini juga nanti mau kita ganti sama granit jadi kompornya tuh posisinya disini nanti kompor jadi ini tuh mau nambah lagi nanti kesana dan ini nanti gak mau ada karena di bawahnya ini nanti kita mau bikin lemari insyaallah kalau ada rejeki karena suami aku tuh lagi beli semen sama ke rumah mamah mertua dipijit badan karena dia itu sakit badan udah beberapa hari ini pahanya juga sakit jadi dia gak kerja hari ini aku bikin videonya hari Sabtu sebelum suami aku datang kita mau masak aku mau masak simple aja kalau masak nasi sudah selesai disini aku mau masak yang simple aja oseng-oseng lah disini ada ampla ayam udah aku iris kecil-kecil dan udah aku cuci disini ada buncis ini seprapat kilo aku iris kecil-kecil dan ini supir ataupun jagung muda bumbunya itu simple amat disini ada cabai merah cabai rawit bawang merahnya itu aku pakai 4 siung bawang putihnya 2 siung sekarang kita oseng-oseng minyak aku mau goreng amplanya dulu kita masukin ampla ini sama jantungnya itu ya kalau apinya aku cintai pleasure gila hai kosong gerak-gerak oh walaupun poni busi tuh ada ncai poninya gedenya asli apa palsu caponi teh palsu dia itu pingin punya poni tapi poninya gak ada itu goreng dulu nah ini amplanya udah maten kita angkat kita mau ngegoreng buncis kita goreng buncis minyak minyak nah ini tuh buncisnya sudah maten kita satu ini aja sama amplanya supaya gak banyak wadah minyaknya udah aku kurangin ya karena terlalu banyak aku cuci juga sekarang kita masukkan bawang merahnya sama bawang merahnya aku tambahin lempua supaya dia wangin ini bawangnya udah kuning kita masukkan cabainya udah kayak gini kita masukkan supri ataupun jabung muda kita tambahkan air kita tambahkan air supaya empuk jabung mudanya ini jabungnya gak ada gak aku doang enggak kita kasih bumbu bumbunya seperti biasa gak jauh dari masako sama garam kita tambahkan dulu masako dua terus kita tambah gula tambahkan gula seprapet sendok aja jangan perlu manis kita masukkan buncis sama amplanya simpel kan masaknya suami aku tuh gak suka kalau ada berkuah-kuah kayak gini jadi ini harus betul-betul kering kuahnya sampai kita tunggu itu betul mateng jagungnya sama buncis soalnya buncisnya tadi tuh aku masak setengah matengnya oke nanti ini ngeplok lagi tuh dapurnya udah beda gak kayak gini warnanya kayak gini tuh nah ini ya udah mateng tuh nah ini udah mateng yang aku masak tadi aku habis beres nyuci juga tuh ini granitnya apa itu keramik gelas boknya itu udah siap semua tuh bataknya aku habis nyuci banyak ini lagi nyuci apa itu anduk oke kita sambil nunggu suami aku dulu tapi hal ini tuh gak terlalu panas kayak mendung-mendung gitu tuh pisang tetangga pada buah aku tau ibu kuku gak ada ya oke nanti kita lanjut videonya tuh kayaknya suami aku deh adekku gak tau kemana meternya hijau gak ada penghancuran dapur kenapa dihancurin ak ini udah kerapos tuh itunya sudah kerapos mau diganti pake apa keras bok keras bok tidak bobo ya itu eh bobo tuh tapi besinya ya di ala ku bapak tapi jendela namanya masih bagus proses perajatan kalau ngerusakin mah cepet ya pas mau ngebangun mah humpul tuasnya tuasnya banyak semut jadi sayang semu dokter Sampai jumpa. Sampai jumpa.